Terpergok saat membobol mesin ATM di minimarket Tangerang, Banten, seorang pemuda jadi bulan-bulanan masa. Sementara dari Jakarta, peristiwa penjambretan yang kembali menimpa pengendara skuter viral di media sosial, meski pelaku gagal merampas ponsel korban. Seorang warga babak belur dihajar warga saat kepergok dengan membobol mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski sudah diamankan polisi dan TNI yang tiba di lokasi kejadian, namun warga yang geram dengan aksi pelaku terus mencoba melayangkan boge mentah ke arah pelaku. Pelaku langsung dibawa ke poset Cisoka untuk menjalani pemeriksaan. Modus yang digunakan pelaku dengan cara melakukan penarikan tunai di mesin ATM, saat mesin ATM akan mengeluarkan uang, pelaku kemudian mencabut listrik mesin ATM. Saat mesin berproses menghitung untuk mengeluarkan uang, disitulah teman yang kedua, saudara B yang ikut di dalam lokasi ATM itu berpura-pura ikut nantri sambil mengawasi nasabah yang lain. Dia mencabut, saudara B ini mencabut sakla mesin ATM itu sehingga mesin ATM itu mati. Setelah mengamankan uang 3 juta rupiah, polisi juga mengamankan kartu ATM dan sebuah pinset penjepit yang digunakan pelaku untuk menarik uang yang tersangkut di mulut mesin ATM. Dari Tangerang, Banten, Aymarani, Ainyus, melaporkan. Seorang pengguna skuter listrik di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hampir menjadi korban penjabretan. Saat melintas di jalan Pamekasan, Menteng, tiba-tiba seorang pengendara motor memepet korban dan berusaha menjabret ponsel yang diletakkan di stang skuter. Namun aksi tersebut gagal dan pelaku kabur dengan motor yang tidak berplat nomor kendaraan. Ayo kejar, kejar! 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 Dia mau ambil handphone. Korban bersama temannya yang berusaha mengejar pelaku tertinggal jauh. Aksi kriminal yang viral di media sosial tersebut ditanggapi aparat Porsek Menteng. Polisi berusaha mengidentifikasi pelaku melalui rekaman kamera korban. Ini kan kami lagi analisa. Kemudian kami lagi mempelajari bank data pelaku. Yang ada di kami maupun di Polres kita pelajari. Kalau ciri-cirinya sama-sama bank data pelaku itu, nanti kita mengarah ke sana. Maraknya penjabretan pada pengguna sepeda maupun skuter di jalan menuntut warga untuk lebih waspada saat berkendara. Terlebih saat membawa barang berharga, agar tidak diletakkan di tempat yang sudah dijangkau karena akan memancing para pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, I News melaporkan.